Terima kasih 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 Mungkin Terima kasih 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 Merai Terima kasih Ini lipstick yang punya tuh kampungan Ayo ngaku kamu seligus sama siapa, Surya Waduh, celaka ini Masakan, hangus Cuma moda lipstick aja Sinta udah kebakaran, jeng, Gotet Itu artinya dia cinta sama lu Makanya kalau cemburu itu cinta Alah, yang namanya cinta itu Susah diungkapkan, what time saiki? Mau kemana sih lu, ntar tau Aduh, gue masih cabut, tet Masih banyak kerjaan yang belum kelar Nanti kalau cinta pulang, lihat kerjaan masih numpuk Habis gua Alah, suruh lu tuh cowok Gila lu masih mau dijajah sama cewek Bukannya gitu, tet Sintakan kerja, cari uang Dan gue harus melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rumah Adil kan? Adil Alah, suruh lu cowok disuruh ngepel Disuruh nyuci, disuruh nyetrika Cari pembantulah Aduh, tet Gue sudah kepalang janji sama Sinta bikin perjanjian Kalau begitu kan gue sebagai seorang laki-laki Nggak boleh mengingkari janji, tet Merpati aja nggak pernah ikar janji kok Apa lah Loh, 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 loh Apa sih? Apa sih? Ada penglihatan atau buta iman? Kok kita digrepe-grepe begini? Gue punya ide, suruh Jadi gue harus pura-pura buta begitu? Iya Biar lu bisa bebas tugas dari kerjaan-kerjaan lu, ya nggak? Dan lu juga nggak perlu ngeyangatin istri lu Sur, kalau lu buta, lu kan nggak bisa ngerjain apa-apa tuh di rumah Sinta pasti cari pembantu Dan lu free, free, man, free Ya tapi gue nggak bisa acting, tet Pasti ketahuan juga sama Sinta Pokoknya itu soal kecil Acting bisa dipelajari Oke, lu percaya sama Teddy, oke? Coba ya Rin, ada tamu nih Assalamualaikum Waalaikumsalam Rini, kamu sakit apa? Nggak tahu, Kak Dokter juga nggak tahu saya sakit apa Aduh Astrofilasim Rin? Kenapa, Rin? Alu? Alu? Sakit Iya, tiba-tiba, tiba-tiba Panggil, panggil ibu Panggil ibu Kak Sakit 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 Kalau kamu mau Saya bisa bikin mampus kalian tuh anak Jangan-jangan Tapi kalau bisa Jangan bikin dia sakit Gila sekalian Kalau nyawanya saja bisa saya cabut Apalagi cuma hanya kesadarannya saja Itu hal yang kecil sekali Asal Kamu harus tahu syaratnya Oh Apa syaratnya? Kalung itu Berikan pada saya Bagus Bagus Ibu juga bingung Nggak tahu Apa penyembah penyakitnya Rini Awalnya sakitnya di perut, bu Terus pindah ke kepala Kayaknya ibu mesti periksa ke dokter lagi deh, bu Iya Kalau besok Rini nggak sembuh juga Rencananya memang ibu mau bawa lagi ke puskesmas Selain berobat Ibu juga berdoa ya Minta petunjuk Allah Insya Allah Saya paham itu ya, bu, ya Aduh Ini rumah siapa, Pak Zed? Ini rumah kenalan gue Dia artis zaman dulu Jadi lu bisa belajar acting sama dia Artis, Tad Artis zaman dulu Waduh Pasti cantik ini Pasti seksi Pasti bohai Lu tahu aja selera gue lu ya Waduh Eh, turut, turut Apa sih ini? Sering mulat banget sih lu Rambut lu tuh Assalamualaikum Assalamualaikum Astagfirullahaladzim Masya Allah Apa kabar Tante Ida? Siapa kamu? Teddy Sutisna Oh, Teddy Kemana aja kamu Nggak pernah mampir kemari Ayo masuk Ayo masuk, sayang Tad Katanya bintang film jaman dulu, Teddy Tapi kok penampilannya kayak donat gitu Lu jangan lihat penampilannya Tapi lu serap ilmunya Beri masuk Tapi gigit gak? Udah, Gina Udah dulu ya, Om Ntar saya tepon lagi Arman lagi tidur Jangan diganggu Kami datang bukan mau ganggu Tapi mau besok, Arman Minggir kamu Saya lebih tahu keadaan suami saya Tadi dokter udah ngingetin Kondisi Arman lagi memprihatinkan Memprihatinkan? Arman masih harus menjalankan operasi Ada keretakan tulang di kepalanya Operasi? Iya, makanya Dia masih banyak harus istirahat Mendingan mau pulang aja Pak Arman juga lagi tidur kok Lik Sudahlah kita pulang saja yuk Mama percaya sama dia Dia bohong mah Dia bilang Arman tidur Supaya kita gak bisa ketemu sama Arman Arman itu suami saya Kalau terjadi apa-apa sama dia Saya juga yang repot Enak aja ngatain saya bohong Saya cuma mau melindungi kesehatan suami saya Omong kosong Kamu gak cinta sama Arman Kamu cuma cinta sama uangnya aja kan? Sudah Lik Kita pulang saja yuk Gimana Kak Arman? Capek-capek kita ke rumah sakit Malah gak diijinin masuk sama si Eva, An Safurul Azim Berarti kamu sama Mama gak ketemu sama Kak Arman? Enggak Saya kasihan sekali sama Mama, An Sepertinya dia sedih sekali Bayangkan Dia mau ketemu sama anak kandungnya sendiri aja gak bisa Terus Mama mana? Mama lagi di kamar, An Assalamualaikum, Ma Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ma, saya sudah dengar dari Lika Sabar ya, Ma Eva bilang Arman kemungkinan akan dioperasi Mama cemaskan Dioperasi? Mama merasa gak berdayaan Apa yang harus Mama berbuat Untuk penyelamatkan anak Mama? Kita sama-sama bantu doa ya, Maya Ambil sih, Ma Saya salat makhluk dulu Ambil sih, Ma Saya salat makhluk dulu Dikidur, Dewetan Dikidur, Dewetan Hancurkan Raka Hancurkan Raka Hancurkan Dik下 Ada yang menghalangi jalanku Saat ini Anak itu ada yang melindungi Dulu rumah seperti apapun Mampu kau membeli Sekarang mencari rumah kontrakan saja harus hemat dan irit Mana mungkin kami tinggal di tempat seperti ini Harga sewanya terjangkau Tapi lokasi dan rumahnya sangat tidak layak Saya tidak punya waktu lagi Ya Allah Mudah-mudahan anak dan mama tidak kecewa dengan rumah pilihan saya ini Mom, Nek Kenapa sih kita tidak jadi pindah, Nek? Rumah itu keburu diambil orang lain Jadi kita pasti tidak jadi pindah? Ya jadi Cuma kita mesti cari rumah lagi Ian, mana An? Pulang-pulang dari kantor? Enggak, Adrian lagi nyari rumah, Lik Loh, kan kemarin katanya sudah dapat Dapat, cuma keburu disewa orang lain Insya Allah sih malam ini sudah dapat rumahnya, Lik Besok malam Mas Nanda pulang, An Apa mungkin kalian bisa pindah secepat itu? Insya Allah ya, Lik ya Bagaimana Pak? Tapi Bapak harus bayar tunai loh Saya akan bayar tunai Asal besok kami sudah bisa menempati rumah ini Besok? Iya, besok Tapi rumah ini masih dalam keadaan kosong loh Prabotannya aja masih belum ada Apa Bapak mau tinggal di rumah ini dalam keadaan kosong? Enggak apa-apa, itu urusan kami Asal Ibu mau memberikan kuncinya malam ini Saya akan sangat berterima kasih sekali Alhamdulillah dapet ya? Iya, mudah-mudahan gak ngecewain kamu sama Mama Ya enggak, Ayan Besok udah bisa ditempatin kan? Soalnya Nanda balik besok Besok sudah bisa ditempati Tapi Rumahnya masih kosong Kita masih harus belanja perabotan Ya enggak apa-apa dong, Shay Yang penting kita tuh enggak ngerepotin Nanda Enggak ngerepotin Lika Kalau saja kondisinya enggak begini Tentunya kita bisa mencari rumah yang lebih layak Cuma sekarang kondisinya pas-pasan Semua karena keteleluaran saya Anak Kamu tahu perasaan saya sangat hancur Melihat kamu dan Mama pindah ke rumah kontrak Udah lah sayang, gak usah dipikirin itu Kamu pasti kecapean dan kamu pasti belum makan kan Saya beli makan Masak apa hari ini? Balado jengkol Jengkol Yoha Nih Kamu kan tahu aku enggak suka jengkol Loh Balado jengkol ini bukannya makanan favorit kamu, Sin? Suriak Sejak kapan aku suka sama jengkol? Sejak... Sorry Dori Strawberry sayang Memang kamu enggak suka jengkol Yang suka Balado jengkol ini si Mira Mira? Siapa Mira? Ups Jawab! Mira itu Artinya Milik rame-rame Enggak Bukan punya Eh bukan siapa-siapa Kalau bukan siapa-siapa Gimana kau bisa tahu makanan kesukaan Mira? Jangan-jangan Lipstick yang di mobil aku itu Punyanya si Mira Iya kan? Emm Ngaku! Emm Kamu udah mulai berani-berani nyaman api ya Sur? Seharian aku sibuk kerja Kamu malah enak-enakan pacaran sama si Mira Udah suruh enggak tahu diri! Loh mau kemana? Belum... Belum dimakan ini Makan aja temuan nyengkol Kau harus bompar dan gledah barang-barangnya Suriak Siapa tahu gue bisa nemuin jejak dan informasi Tentang cewek itu Apaan nih? Apa lagi nih? Hah? Tusuk gigi? Ngapain juga disimpen sama dia nih? Harus tangguin nih Ini apa lagi nih? Aduh Duit lagi Aduh Mana ya? Gua harus tahu nih Halo? Siapa ini? Gua malah nanya Situ mau bicara sama siapa? Oh saya mau bicara dengan Surya Surya? Dari mana nih? Dari Mira ya? Loh Kok tahu saya sih? Tolong bilang sama Surya ya Kalau dia pulang Suruh hubungin saya Tante Tante tadi telepon sama istrinya Surya Bukan Bukan Pembantunya Pembantunya? Surya kan gak punya pembantu Tante Tapi perempuan yang Berarti si Sinta udah cemburu Terus penasaran sama yang namanya Mira Sampai harus jadi pembantu segala Gimana acting Tante? Puyakin kan? Walaupun Tante sudah pensiun di dunia panggung Acting Tante tetap oke kan? Tante Ida emang paling top Eh Teddy Kau bilang dong sama Surya Suruh bayar honor Tante Jangan khawatir Tante Teddy bakal bilang Maaf pak ini bonyol Eh Teddy biar Tante aja yang bayar Ambil kembalian ya Mbak Makasih Bu Ya Aduh nikmatnya jalan sama Tante-Tante Nah iya nakal ya kamu Wih 500 rep Bu Iya buat bayar less acting Memangnya harus bayar ya Ted Gimana sih lu Sur? Mana ada yang mau ngasih pajaran gratis Apalagi Tante Ida Gila mantan artis ibu kota zaman dulu Terus dia peraih Piala Citra tahun 70 Dua tahun kemudian dia juara tinju nasional Waduh Gila Udah untung dia mau ngajarin lu Tapi Ted Sur Ingat Demi masa depan lu Anggap aja investasi Kalau lu sukses jadi orang buta Kan lu bakal bebas merdeka Dari jajahan istri lu Bener gak? Em Anu Tapi kok mahal ya Ted Kini saatnya aku beraksi lagi Kurang acar Kurusnya datang Kehidupan itu Nasas Kurang acar Rin Kamu besok sekolah Atau enggak? Rin 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 Oi Apa-apaan sih lo? Gak 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 Mendingin lo sekarang pulang aja Gue malas melihat pulang lo Pulang Rin Rin Ini kamu kenapa sih Rin? Si Rin ini kenapa sih? Kok Aneh banget Rin Rin Tamunya masih ada apa udah pulang? Udah Kok gak pamitan sama ibu? Ngapain pake pamitan segala? Loh Rin Rin Kamu ini kenapa sih? Kok ngomong begitu sama ibu? Udah deh Gak usah banyak tanya Mendingin sekarang siapin aja makan malam Saya lapar Masya Allah Rin Masya Allah Rin Kamu ini kenapa sih? Kenapa? Ini belum apa-apa Saya akan bikin anak ini lebih kurang ajar sama samper Pak Gini Saya pamit dulu ya Kamu mana An pagi-pagi kayak gini? Mau beli perabotan untuk rumah kontrakan baru Mama mana? Mama di kamar An Dia gak mau makan Kasian Mama ya Kalau kayak begini nanti Mama sakit loh Lik Yang kita harus lakukan saat ini adalah hanya menunggu Sampai saat yang tepat untuk berbicara sama ke Arman Yang bikin Mama lebih stres itu ya si Eva Perempuan brengsek itu udah merampas semua milik Mama Bahkan dia merampas Arman anak kandung Mama Ayo An, sarapan dulu Masih banyak waktu Saya gak mau kamu sakit Tapi saya takut nertel atau Nanti mobil saya kirim ke rumah untuk ngantar kamu belanja perabotan Saya berangkat dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam An, saya mau ke kamar dulu ya Lihat Mama Kamu sarapan aja dulu sebelum pergi ya Ini semua gara-gara perempuan Jahanam itu Eh, Nyonya sedang mandi Eva sedang di rumah Ini kesempatan saya untuk bertemu sama Arman Tanpa dihalang-halangi sama si Eva Ma, Ita dan Adi udah siap Ita sama Adi hari ini diantar sama Tante Ana ya Mama mau pergi dulu ada urusan penting Mama mau kemana? Pokoknya Mama ada urusan penting ya Adi Tante Kok kalian belum berangkat? Mama bilang Tante mesti nganterin kita ke sekolah Oh, Mama bilang gitu? Iya, Mama bilang Mama mesti pergi soalnya ada urusan penting Oh Oh yaudah Tino mana? Tino Cepetannya sayang, yuk Yuk berangkat yuk Halo Kamu di mana, Lik? Saya lagi di jalan, An Anak-anak udah kamu antar ke sekolah? Udah Thank you ya, An ya Sejati kerepotin kamu Iya, gak apa-apa kok Kamu mau kemana sih, Lik? Saya mau menuntaskan masalah keluarga kita yang berlarut-larut, An Saya gak mau melihat Mama sedih terus setiap hari Nangis terus setiap hari Saya harus melakukan sesuatu untuk Mama Maksudnya? Ini satu-satunya kesempatan saya untuk bisa bicara sama Arman Tanpa kadiran si Eva Kamu mau bicara sama Kak Arman? Saya mau menceritakan semuanya sama Arman, An Mumpung sekarang si Eva lagi gak ada di rumah sakit Tenang dulu dong, Lik Sabar, jangan emosional Kak Arman kan juga lagi sakit Nanti kalau Halo? Halo? Cukup baterainya abis lagi Hah? Saya dengar tadi ada yang telpon Siapa yang telpon? Saya gak taunya Kimeneng gak tahu Tadi siang melepon perempuan cari nyonya Eh, saya bilang aja nyonya lagi mandi Eh, telponnya malah dimatiinnya Mana saya gak sempat tanya namanya Assalamualaikum Saya sudah menceritakan semuanya sama Arman Man, kalau kamu gak percaya Kamu bisa tanya sama Ana Ana, apa betul Eva mengusir Mama Dari rumah, ya? Jawaban Bilangnya sebenarnya sama Arman Kamu ini gimana sih, An? Saya cuma perlu kamu untuk mendukung kata-kata saya Supaya Arman tahu kalau saya gak bohong sama dia, An Lik, jangan emosional dulu Kahruan kan masih sakit Saya gak bisa melihat Mama sedih terus setiap hari, An Eva sudah merampas semua harta beda kita, Man Semuanya dia rampas, Man Anda, apa betul? Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih.